Hai ini ada bisten lama ya ini ya senama ini keluarnya motornya sering mogok sendiri mati-mati terus aki udah ganti baru juga mati lagi coba kita nyalain ya setelah saya nyalain lampu indikator nyala terus ya lampu melnya ya lampu mel nyala terus-terus ini ada kedepan 46 panin itu setelah saya baca dari buku panduan itu Oh dari sistem pengisian yang bermasalah jadi sistem pengisian itu over charging langsung kita cek dulu ya cek pakai multi tester Hai nih seangka 20 volt DC ya yang hitam kabel negatif yang merah kabel positif pengisian ya pengisian lagi Oke ini menunjukkan angka 19 lebih ya berarti ini kelebihan arus yang masukkan itu kelebihan ini normalnya itu sekitar 14 atau 13-14,5 volt ya normalnya ini telah kemarin saya analisa saya bongkar dari spoolnya itu nggak ada yang kebakar terus saya putuskan untuk mengganti kiproknya ya mengganti kiproknya kiproknya ini saya beliin yang original ya original Yamaha coba langsung kita pasang aja disini saya pasang yang baru ya saya baut terus yang ini yang bekasnya langsung kita tes kita nyalain motornya ya udah nyala ya moternya ya kita lihat lampu melu ini mati sendirinya kita pasang kiprok yang baru itu lampu lampu melu ini langsung mati sendiri coba kita cek harus yang masuk ke agi berapa ya ini ke positif nah ini sekitar 14,4 volt ya berarti ini udah normal ini harus yang masih tidak normal coba coba kita geber ya coba kita geber ya coba kita geber nah lepas lepas nggak ada yang megangin coba ya oke oke kita geber ya tetap stabil ya harus yang masih itu tetap 14,4 volt jadi Insya Allah ini nanti udah normal semua lampu melu juga udah nggak gedip lagi oke berarti masalahnya selesai ya oke bagian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya gimana kita